Kedatangan sebuah smartwatch terbaru lagi dari Kiwi Time Yaitu W36 Smartwatch Kalau dilihat-lihat dari boxnya ini packagingnya tidak ada yang berubah ya Seperti di W26, W34 Dan chargernya juga mirip ya Dia menggunakan wireless charging Yang cukup panjang kabelnya menurut saya Untuk harganya sendiri W36 Smartwatch ini dihargai 33 dolar di AliExpress atau COP Malaysianya Kiwi Time Kalau di rupiah ini itu sekitar 470 ribuan ya di Indonesia Dia juga mempunyai 2 varian warna Dan ada 2 ukuran juga 40mm dan 44mm Yang saya pegang sekarang ini yang ukuran 44mm guys Dari desain ini terlihat mirip-mirip seperti tipe IWO atau W26 Untuk kualitas material case juga masih sama menggunakan alloy Warna hitam, dia ada 2 pilihan tombol ya Yang 1 panjang dan yang 1 bulat, ini crownnya Disini ada mic dan disebelah kirinya ada speaker Dia bisa bluetooth call Dan fungsi crownnya ini tidak bisa diputar ya Hanya bisa ditekan saja Untuk di bagian displaynya masih sama seperti M1 Smartwatch yang kemarin saya review Ukurannya 1,75 inch dengan HD IPS screen Dengan di pinggirnya ini 2,5D curved glass Untuk resolusinya juga sama 320x385 pixel Untuk baterai, kapasitasnya 220 mAh ya Kalau saya tes kemarin sudah pakai beberapa hari itu sekitar 2 atau 3 hari lah Baterai life-nya bisa bertahan tanpa terhubung ke bluetooth Kalau dipakai ke tangan saya yang ukuran 16 cm Ini sudah pasti kebesaran guys Ukuran 44mm Dan beratnya sendiri menurut saya tidak terlalu berat ya Kalau saya timbang cuma 49,5 gram Untuk diameter case-nya kalau saya ukur 37,90 mm Untuk tinggi case-nya sekitar 44,27 mm Dan tebalnya sekitar 13 mm Untuk fiturnya juga saya lihat mirip-mirip seperti di M1 Smartwatch dan W26 gitu ya Mirip-mirip lah Dan dia juga ada 2 mode style menu ya Yang Smart Style dan 9 Apps Untuk Smart Style-nya menurut saya ini lebih bagus sih Dibanding dengan M1 yang kemarin saya review Ini agak lebih halus ya Untuk di bagian supportnya juga sama Dia hanya ada 8 pilihan exercise Oke ini saya tes satu-satu fitur seperti heart rate Blood pressure Blood oxygen Dan temperature Untuk music bluetooth-nya ini bisa play pulse, next, preview, and up and down follow Di bagian watch face juga dia hanya tersedia 7 pilihan aja yang ada di smartwatch-nya Dan tidak bisa ditambah dari aplikasi Menurut saya ini tidak ada perubahan upgrade ya Cuma perbedaan tipe aja menurut saya Dan untuk di bagian aplikasinya dia masih menggunakan M Active Seperti yang di M1 smartwatch yang kemarin saya pernah buatkan videonya Oh iya satu tips tambahan dari saya Kalau mau mengganti strap-nya ini Strap-nya ini agak seret nih guys Ketika mau dipasang juga itu susah banget Masuknya salah satu cara yang saya gunakan adalah menggunakan air ya Dipolesin air aja dikit gitu Jangan minyak Nanti melar Dan satu hal lagi Untuk pengecasannya dia menggunakan wireless Usahakan jangan ditinggal Atau kelamaan di cas Karena charger tipe wireless ini cepat sekali panas Oke guys Sekiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan Dari smartwatch W36 Kiwi Time Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan klik tanda lonceng Agar kalian selalu update video terbaru dari saya Oke guys Sekiranya saya Freddy And see you next video